Intro Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni Berjumpa kembali bersama saya Junia Stiti dalam Gatra Ganesa Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya Senat Undiksa gelar penyaringan calon rektor Undiksa laksanakan UPPPG Daljab Kategori 2 Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa Saya Junia Stiti mengucapkan selamat menyaksikan Intro Penyaringan calon rektor Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa Periode 2023-2027 telah berlangsung kamis pekan kemarin Pada tahapan ini Prof. Dr. Iwayan Lasmawan memperoleh 27 suara Sekaligus menempatkannya sebagai pemeroleh suara terbanyak dari Senat Undiksa Salam sejahtera untuk kita semua Dan salam harmoni Tahapan penyaringan ini diawali dengan penyampaian visi misi oleh bakal calon rektor Di hadapan Ketua Senat Undiksa beserta anggota Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Perwakilan dosen, perwakilan pegawai dan mahasiswa Bakal calon nomor urut 1 Dr. Iketut Sudiana Mengusung visi membangun Undiksa Harmoni untuk mewujudkan prestasi global Bakal calon nomor urut 2 Dr. Iwayan Artanayasa Mengusung visi menjadi universitas unggul bernuansa harmoni dan integratif Berdasarkan falsafah Trihita Karana menuju kampus bereputasi internasional tahun 2035 Bakal calon nomor urut 3 Prof. Dr. Inengah Suparta Mengusung visi Undiksa Mandiri Harmoni Berprestasi Unggul Berwibawa Sedangkan bakal calon nomor urut 4 Prof. Dr. Iwayan Lasmawan Mengusung visi mewujudkan Undiksa sebagai International Reputable in Education and Leadership Berdasarkan falsafah Trihita Karana Visi tersebut didukung dengan berbagai program yang dijadikan strategi Untuk mendukung kemajuan dan meningkatkan daya saing ke depan Selain memaparkan visi misi Para bakal calon juga mendapatkan pertanyaan dari para panelis Yang sudah ditetapkan oleh Senat Undiksa Yang terdiri atas wakil dari pimpinan, wakil dari guru besar, wakil dari dosen, wakil dari pegawai, dan wakil dari mahasiswa Sesi ini sekaligus sebagai penajaman wawasan dari para bakal calon rektor Selanjutnya, para bakal calon rektor tersebut mengikuti penyaringan menjadi calon rektor Pemilihan dilaksanakan secara tertutup oleh Senat Undiksa Hal ini sesuai dengan peraturan Senat nomor 2 tahun 2022 tentang pemilihan rektor Dan peraturan Senat nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemilihan rektor Dari 39 orang pemilih, sebanyak 27 suara ditujukan kepada lasmawan Disusul oleh Sudiana sebanyak 6 suara Artanayasa sebanyak 5 suara Dan Suparta sebanyak 1 suara Tiga suara terbanyak oleh Senat ditetapkan sebagai calon rektor oleh Senat Undiksa Ketua Senat Undiksa Prof. Dr. Inyoman Sudiana menjelaskan Tiga nama tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kemendikbud Ristek Dan kemudian dilanjutkan ke tahapan pemilihan rektor Ranking kedua Ini nomor urut satu Rankingnya dua Dr. Dres Iketut Sudiana M. Kes Selamat saudaraku Selanjutnya rangking tiga Dr. Iwayan Artanayasa SPD MPD Dan yang rangking keempat Prof. Dr. Inengah Suparta MC Nah jadi ini peringkatannya begitu ya Dan ini segera akan ditandatangani Hasilnya ini akan dikirim dulu ke kementerian Nanti di sana akan dievaluasi lagi Dipalidasi lagi Nah setelah itu terpenuhi persyaratannya semuanya Baru akan direncanakan adanya pemilihan rektor Disampaikan lebih lanjut Pemilihan rektor dilakukan oleh Senat Undiksa dan Mendikbud Ristek Atau yang mewakili Senat memiliki 65% suara Dan kementerian memiliki 35% suara Sementara itu Ketua Panitia pelaksana pemilihan rektor Prof. Dr. Ide Bagus Putu Arnyana menjelaskan Rentangan waktu pemilihan rektor dijadwalkan Antara 16 sampai dengan 27 Januari 2023 Itu kan kementerian kapan dia bisa Tapi sebelum dilakukan pemilihan Dari kementerian akan melakukan wawancara Kepada tiga yang kita asurkan Jadi menteri akan wawancarai Tiga calon itu Mungkin menteri itu kan ingin tahu Bagaimana sih Kemampuan kompetensi dari calon Yang akan menjadi rektor Karena dia punya suara 32% Sebagai informasi Tiga calon rektor tersebut Akan memperebutkan kursi rektor Melanjutkan ke pemimpinan Prof. Dr. Inyoman Jampel Yang akan mengakhiri masa jabatannya Di periode kedua pada April 2023 mendatang Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Ganesa Fashion and Beauty Festival Gafabes kembali digelar Oleh mahasiswa program studi pendidikan Kesejahteraan keluarga PKK Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan FTK Undiksa Di Krishna Beach Street Pantai Penimbangan Buleleng Sabtu Pekan Kemarin Gelaran yang menginjak tahun kedua ini Sebagai ruang untuk mengekspresikan Karya seni yang dihasilkan Mahasiswa dari proses perkuliahan Wow, gak sabar Betul Kemudian ada runway dari para model look 2 Apa-apa gitu? Dan nanti akan ada penampilan name special Pergelaran ini adalah acara rutin yang digelar oleh mahasiswa semester akhir Dari program studi pendidikan kesejahteraan keluarga PKK Konsentrasi Tata Busana dan Tata Kecantikan Fakultas Teknik dan Kejuruan FTK Undiksa Kali ini tema yang diusung adalah Sukmala yang bermakna pesona dan karisma Tema ini diaktualisasikan ke dalam fashion dan tata rias yang menggambarkan hutan sebagai roh atau jiwa kehidupan Gelaran ini diikuti oleh puluhan model Model tersebut mengenakan pakaian yang sangat fashionable dengan tata rias yang memukau Seluruhnya menunjukkan kemampuan terbaiknya di hadapan para juri Penampilannya menjadi daya tarik para penonton Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyuman Jampel dalam sambutannya yang disampaikan oleh Dekan FTK Undiksa Prof. Dr. I. Gedis Sudirta Memberikan apresiasi atas terselenggaranya GAFA-BES ini Menurutnya, ajang tahunan ini sebagai ruang untuk mengekspresikan kreativitas diri mahasiswa Melalui ajang ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia SDM unggul Menjadi lulusan profesional dan mampu berkomitmen dalam era masyarakat ekonomi ASEAN Secara khusus, Dekan Sudirta menegaskan Pegelaran ini bukan tujuan akhir dari mata kuliah Tetapi menjadi awal perjuangan mahasiswa untuk terus berkarya Sehingga mampu berdaya saing dan mampu menjadi desainer muda yang andal Dekan asal Kabupaten Badung ini mengatakan Kita melahirkan sebuah karya yang akan ditampilkan dalam pagelaran ini Mahasiswa dituntut memiliki kemandirian dengan terjun langsung ke lapangan Untuk menggali informasi yang mendukung dengan tema pagelaran ini Hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kita memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa Untuk bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia nyata seperti itu Dan untuk kegiatan ini, apakah ada harapan mahasiswa nantinya bisa menjadi intervener Baik untuk penampilan berikutnya Kita berharap Adalah karya dari Loh Eka hari ini Berkarya terus ya Sumber idenya adalah Dinastus Hercules Kita harapkan Karena ini adalah mahasiswa pendidikan Tapi di luar itu Potensi mereka sangat mumpuni Dan karya ini diberi judul Dinasti Pagelaran ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan Karya yang ditampilkan juga lebih beragam Dan semakin berkualitas Fakultas akan terus memberikan dukungan Salah satunya dengan berupaya memfasilitasi agar karya mahasiswa dapat masuk ke dunia usaha dan dunia industri Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Jumlah peserta ujian sebanyak 2.880 orang yang terdiri atas 38 bidang studi Peserta tersebut tidak seluruhnya mengikuti program PPG Daljab Kategori 2 di Undiksa Melainkan lebih banyak dari perguruan tinggi lain Pelaksanaan ujian terdiri atas 2.880 orang yang terdiri atas 48 pengawas Ujian ini dilaksanakan dengan berbasis domicil. Peserta tidak langsung datang ke Undiksa, tetapi dapat mengikuti secara online dari kediaman atau tempat-tempat yang terjangkau akses internet. Ujian ini dihadiri oleh penyelia Iwayan Sutama dan Bahtiar S. Bahri. Selama dua hari berjalan, pada sesi evaluasi, penyelia Bahtiar S. Bahri menilai ujian ini berjalan sangat baik dan seluruhnya sesuai dengan prosedur dan tidak ada hambatan. Permasalahan yang muncul adalah permasalahan eksternal dari peserta, seperti tidak dapat dihubungi dan peserta ada yang kesulitan jaringan. Hal tersebut sudah langsung dilaporkan ke Panitia Pusat. Selain itu, ia juga melihat fasilitas yang disediakan oleh Undiksa sangat layak untuk pelaksanaan ujian nasional. UPPPG di Undiksa yang berjalan tanggal 17-18 ini, khususnya di Untas Pendidikan Kanesia, berjalan sangat baik. Semua berjalan sesuai prosedur yang telah dilakukan, sehingga tidak ada hambatan. Nah, permasalahan yang muncul hanya permasalahan eksternal dari peserta yang tidak dapat dihubungi atau memang peserta yang kesulitan jaringan. Tapi itu sudah dilaporkan kepada Panitia Pusat. Selamat untuk seluruh Panitia pelaksanaan di Untas Pendidikan Kanesia yang telah berhasil menjalankan SOP pelaksanaan dengan baik. Secara umum diapresiasi, Pak. Sangat baik, sangat baik, sangat baik. Sementara itu, penyelia Iwayan Sutama juga menilai kesiapan Panitia Undiksa untuk menghadapi ujian ini sangat luar biasa. Ia berharap hal baik ini dapat terus ditingkatkan dan didukung dengan sikap adaptif terhadap perubahan sistem pelaksanaan ujian. Kira kesiapan teman-teman sudah luar biasa dan mudah-mudahan nanti terus ditingkatkan karena setiap saat mesti ada perbaikan-perbaikan di sistem begitu. Semoga teman-teman di sini bersifat adaptif, selalu ngecek perubahan-perubahan yang terjadi di sistem begitu ya. Sehingga kita tidak menimbulkan kendalaan ke depan. Tapi secara umum, oke lah. Koordinator PPG Undiksa Igedenur Jaya menyampaikan terima kasih kepada penyelia yang telah mendukung kelancaran ujian dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Ia mengatakan, hasil kinerja pada ujian kali ini akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan ujian ke depan dan menjadi motivasi untuk berkinerja semakin baik. Dalam rangka menyukseskan ujian ini, sebelumnya panitia pelaksana juga telah melakukan persiapan dan rapat koordinasi bersama para penyelia. Secara khusus pula, sudah dilakukan uji coba yang melibatkan pengawas dan para peserta. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa berkolaborasi dengan Telkomsel menggalakkan digital entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Hal ini disampaikan melalui seminar Rotsyo Telkomsel yang diadakan Senin kemarin. Seminar yang berlangsung secara luring di kampus Undiksa ini menghadirkan dua narasumber, yaitu CEO Info Denpasar dan Event and Community Specialist di Kunci Startup Teknologi Edukasi milik Telkomsel Muhammad Fikri Pratama. Keduanya membagikan materi tentang peluang, tantangan dan tips maupun trik menggeluti bisnis digital. Materi tersebut disimak antusias oleh mahasiswa yang terdiri atas berbagai program studi. Supervisor DSO DSL Telkomsel Bali Nusra Iwayan Diki Mahendra menyampaikan, seminar Rotsyo Telkomsel ini telah menyasar sejumlah perguruan tinggi dalam rangka memberikan edukasi bagi mahasiswa, khususnya berkaitan dengan pengembangan bisnis digital. Seminar ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes. Ia memberikan apresiasi kepada Telkomsel yang sudah berkolaborasi menginisiasi kegiatan ini. Menurutnya, tema yang diusung yaitu Digital Entrepreneurship, Buka Semua Peluang, sangat relevan dengan era saat ini, yaitu era revolusi industri 4.0. Teknologi digital sangat penting dikuasai mahasiswa untuk bisa menghadapi tantangan maupun berbagai peluang ke depan. Hal ini juga dinilai sangat gayung bersambut dengan program MBKM yang saat ini sedang dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ia berharap seminar ini bisa memberikan pengetahuan atau informasi kepada mahasiswa tentang digital entrepreneurship dan bisa membangun semangat dan pemahaman bahwa ke depan para lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi yang paling penting bisa membuka kesempatan kerja ke depan. Saya kira sangat relevan dengan apa yang kita alami saat ini, di mana kita berada di era revolusi industri 4.0. Teknologi digital saya kira sangat penting untuk dikuasai anak-anak, untuk mereka bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai peluang yang akan terjadi nanti ke depan. Dan ini juga sangat gayut dengan program atau semangat merdeka belajar kampus merdeka yang saat ini sedang seluruh perguruan tinggi di Indonesia sedang melaksanakannya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak timnya untuk belajar di luar program studinya selama tiga semester, baik itu di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Nah, saya berharap dengan kegiatan hari ini bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan informasi kepada anak-anak kita untuk mereka bisa membangun semangat, kemudian memiliki pemahaman yang cukup untuk mereka ke depan tidak hanya mencari pekerjaan atau finding the job, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita bisa membuka peluang ke depan, bisa membuka kesempatan kerja ke depannya, yaitu meng-create job itu sendiri. Selain dalam penyelenggaraan seminar, kolaborasi antara Undiksa dengan Telkomsel diharapkan dapat terus berlanjut, termasuk dalam program praktisi mengajar sebagai bagian dari implementasi MBKM. Program tersebut saat ini sudah berjalan, tetapi ke depan diharapkan dapat semakin maksimal dalam rangka bersama-sama mewujudkan lulusan Undiksa yang unggul dan berdaya saing. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa menerima kunjungan dari Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret UNS Surakarta telah sapekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka peningkatan mutu akademik melalui program kuliah kerja lapangan atau KKL. Kehadiran rombongan Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa UNS yang dipimpin oleh Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Dr. Joko Sulaksono, secara khusus menjajagi Program Studi Pendidikan Bahasa Bali Undiksa. Kehadirannya disambut oleh Ketua Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Dr. Iwayan Artika, didampingi Sekretaris Jurusan Dr. Iketut Paramarta, Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Bali Ide Bagus Raih, dan staff dosen. Dalam sambutannya, Iwayan Artika memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia juga menyatakan kegiatan KKL merupakan kegiatan positif bagi Prodi, jurusan, dan mahasiswa dalam rangka memberikan pengalaman dalam bidang bahasa dan sastra daerah. Disampaikan lebih lanjut, saat ini Prodi Pendidikan Bahasa Bali Undiksa, salah satunya konsen mengembangkan keterampilan nyurat lontar yang sekaligus menjadi program inovatif dalam kewirausahaan. Sementara itu, Joko Sulaksono mengatakan, selain untuk bersilah turahmi, kegiatan KKL ini juga untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pembelajaran, praktik mahasiswa dalam menulis lontar, dan berbicara dengan bahasa Bali. Praktik baik yang didapatkan nantinya diharapkan dapat diterapkan, dalam rangka pengembangan Prodi-nya. Melalui pertemuan ini, ia berharap ke depan dapat terjalin kerjasama dengan Prodi Pendidikan Bahasa Bali Undiksa dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa jurusan Bahasa Jawa UNS, Dini Wahyu Indah Lestari mengaku senang bisa berkunjung ke Undiksa. Melalui kesempatan ini, ia juga dapat belajar nyurat lontar secara langsung. Acara pertemuan ini ditutup dengan penyerahan cenderamata dan penampilan khusus dari mahasiswa jurusan Bahasa Jawa FKIP UNS. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesa. Saya Junia Siti, pamit unur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, Om Santi 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 Om. Salam Harmoni. Acara ini diproduksi oleh Assalamualaikum putra. Terima kasih telah menonton Terima kasih.